Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan gerakan sentuhan saat merekam layar di handphone Xiaomi Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi kamera tidak berfungsi di handphone Xiaomi 12 Lite Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin menampilkan sentuhan gerakan pada saat merekam layar di handphone teman-teman Posesnya disini saya menggunakan handphone Xiaomi 12 Lite Bagaimana sih caranya? Seperti teman-teman lihat disini saya ada gerakan sentuhannya terlihat ya atau pointernya itu terlihat Nah yang seperti yang lingkaran ini teman-teman Jadi mungkin lebih jelasnya saya ubah temanya jadi dark Nah jadi disini saat kita menyentuh layar di bagian mana dan gerakan seperti apa itu terlihat ya teman-teman pointernya atau gerakan sentuhannya Nah untuk mengaktifkan ini itu mudah sekali teman-teman Jadi disini teman-teman kita langsung kembali aja dulu ya Kita coba kembali Teman-teman tinggal langsung buka aja settingan pada perekam layar di handphone teman-teman Ini saya rekam layarnya bawaan dari Xiaomi Ini kita tahan yang lama Maka kita langsung diarahkan ke settingannya Teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada tampilkan gerakan sentuhan Nah teman-teman bisa langsung aktifkan saja Jika punya teman-teman non aktif seperti ini teman-teman bisa lihat ya disini tidak ada pointer seperti tadi Dan jika kita aktifkan maka langsung muncul pointer seperti lingkaran itu teman-teman Teman-teman juga bisa mengaktifkan untuk menampilkan ketukan tombol Jadi saat teman-teman menekan tombol di handphone teman-teman saat teman-teman merekam layar Itu akan terlihat ya teman-teman Pergerakannya nah ini dia Seperti ini contohnya Gampang banget kan teman-teman caranya teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara menampilkan gerakan sentuhan saat merekam layar Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara main Omed TV server luar negeri Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa